Intro Suara azan mengembang indah di langit kota Istanbul, Turki. Satu persatu, warga kota Istanbul pun bergerak untuk menunaikan sholat zuhur. Ya, inilah Masjid Sulaiman yang dibangun oleh arsitek terkenal, Mimar Sinan pada tahun 1558 Masehi. Mimar sang arsitek membuat masjid ini atas perintah Sultan Sulaiman yang memerintah Imperium Turki Usmani. Hebatnya, Masjid Sulaiman memiliki tingkat akustik yang tinggi. Sehingga suara imam maupun khotip dapat terdengar jelas tanpa bantuan alat pengarah suara. Masjid ini memiliki perpaduan gaya arsitektur Kesultanan Turki dan Kekaisaran Bizantium. Pada masanya, masjid ini menyandang sebagai tempat peribadatan yang paling indah dan megah. Tempat ibadah yang dibangun selama 37 tahun ini merupakan saksi dari kejayaan Kesultanan Turki Usmani yang memiliki pengaruh hingga ke Nusantara. Uniknya lagi, Masjid Sulaiman memiliki pintu rahasia yang menghubungkan ruang sholat dengan lorong bawah tanah. Lorong ini berfungsi sebagai tempat melarikan diri bagi Sultan dan kerabatnya saat diserang musuh. Tak hanya sebagai tempat peribadatan, pada awal berdirinya masjid ini juga berfungsi sebagai madrasah dan rumah sakit. Kini, masjid yang berdekatan dengan selat Bosporus ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang sayang untuk dilewatkan. Dari Istanbul, Turki, Ahmad Suraji, Alfian Prayudi, MNC Media memberitakan.